Halo teman-teman berkebun, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Teman-teman berkebun, hari ini kami ajak teman-teman untuk melihat atau update tanaman-tanaman sawi yang ada di lahan sempit kebun sayur-sayuran, tempat kami menanam sayuran ini teman-teman. Ada yang sudah bisa dipanen, ada yang baru tanam sekitar 1 minggu sampai 15 hari. Dan untuk mengetahui kondisinya, mari kita lihat dari sama-sama teman-teman. Kita lihat dari ujung sini teman-teman, ini ada bedingan satu ini. Ini adalah sawi daging atau sawi pakcoy teman-teman. Ini sudah 1 minggu pindah tanam, sudah kami lakukan pemumpukan 1 kali dengan menggunakan pupuk orea teman-teman. Tapi sayang ini teman-teman, daunnya berlubang-lubang karena dimakan kumbang daun kalau kami menyebutnya. Ini yang binatangnya kecil-kecil hitam-hitam itu memakan daun-daun muda yang baru tumbuh atau baru muncul teman-teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman, untuk daunnya berlubang-lubang seperti ini kita rawat juga karena nanti toh akan tumbuh daun baru seiring dengan perkembangan tanaman sawi ini teman-teman. Kita lanjut ke bedingan sebelah ini teman-teman. Ini adalah sawi daging atau sawi pakceh yang sudah berumur kurang lebih 25 hari. Sudah bisa dipanen teman-teman, sudah besar-besar. Ini juga sama, tapi beda varitas teman-teman. Ini sawi daging yang varitas batangnya hijau, yang ini varitas batangnya putih teman-teman. Ini agak kaku batangnya, kalau ini tidak terlalu kaku batangnya teman-teman. Ada perbedaan dari perkembangannya, lebih cepat yang batangnya putih seperti ini teman-teman daripada yang batangnya hijau seperti ini teman-teman. Padahal ini untuk pindah tanam sama teman-teman, hari penyemayanya juga sama teman-teman. Ini yang kurang lebih 2-3 hari lagi siap dipanen teman-teman. Lanjut ke bedingan sebelah sini. Ini ada sawi hijau atau sawi caisin. Ini umurnya 1 mingguan teman-teman. Sudah kami lakukan pemupukan 1 kali teman-teman. Alhamdulillah untuk kondisinya. Masih terlihat subur. Walaupun daunnya berlupang-lupang karena dimakan kumbang daun teman-teman. Lanjut sebelah sini. Bedingan yang ini sawi daging atau sawi pakcoy teman-teman. Sama untuk umurnya. 1 mingguan. Pemupukan juga baru 1 kali. Dan lanjut sebelah sini. Ini sawi hijau atau sawi caisin. Umurnya sudah sekitar 10 hari sejak pindah tanam. Sudah terlihat pertumbuhannya atau perkembangannya. Sudah kami lakukan pemupukan 1 kali. Lanjut bedingan berikutnya. Ini sawi hijau atau sawi caisin. Ini umurnya sudah kurang lebih 12 hari. Selang 2 hari dengan yang sebelah situ. Ini sudah nampak juga untuk perkembangannya. Dari sini lanjut yang sebelah sini. Ini yang sudah siap panen teman-teman. Sudah mulai berbunga. Dan sudah mulai terlihat calon biji-biji ini. Ini bisa dirawat. Nanti bisa untuk diambil bijinya. Bisa ditanam lagi teman-teman. Ini ada 3 beding. Yang 1 beding itu tinggal 1 per 4 ini. Sudah kami panen. Ini yang 2 ini. Sudah siap panen teman-teman. Lanjut sebelah sini. Ini ada 2 beding. Ini sawi hijau. Sawi caisin. Semua 2 beding ini. Ini umurnya sudah kurang lebih 10 hari. Untuk pengumpukan 1 kali dengan pupuk urea. Lanjut sebelah bedingan. Di pinggir sini teman-teman. Ini sawi hijau. Sawi caisin. Umurnya 12 harian. Sudah terlihat mulai besar-besar. Dan di sini ini ada kailan teman-teman. Umurnya sudah sekitar 20 hari ini. Sejak pindah tanam. Tapi batangnya kecil-kecil teman-teman. Cuma sedikit. Padahal subur-subur ini teman-teman. Lanjut sebelah sini. Sawi hijau. Atau sawi caisin teman-teman. Ini sudah sekitar 15 harian. Sudah terlihat ini. Sudah mulai montok-montok. 15 harian. Terlihat seperti ini. Dan yang bedingan pinggir ini adalah sawi pakcoeh. Atau sawi daging. Yang batangnya putih teman-teman. Ini juga siap panen. Ini sudah 2 baris. Ini sudah kami panen. Tinggal yang 2 baris ini belum kami panen. Dan ini juga siap panen teman-teman. Sudah sekitar 25 harian. Untuk umur tanamnya. Sejak pindah tanam. Alhamdulillah. Subur-subur. Walaupun ada serangan hama sedikit. Tidak masalah. Dan sekian teman-teman. Untuk review atau update. Tanaman sawi yang kami tanam di lahan sempit ini. Terima kasih. Salam biju. Ayo menanam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.